Tradisi merupakan sebuah budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya agar tradisi tersebut tetap lestari dan tidak lekang oleh zaman. Dari sekian banyak tradisi yang ada di seluruh dunia, hampir bisa dipastikan bahwa tradisi dari berbagai negara di dunia ini memiliki keunikan dan daya tariknya tersendiri. Hal tersebutlah yang menjadikan tradisi unik tersebut menjadi ciri khas dari sebuah masyarakat adat di berbagai negara untuk bisa dikenali oleh orang luar. Tradisi unik tersebut bisa juga menjadikan wisatawan rela datang ke tempat tersebut. Di sini, saya sudah merangkum 10 tradisi unik masyarakat adat di seluruh dunia. Walaupun tidak semua terangkum, paling tidak kamu mengetahui beberapa tradisi unik yang ada di berbagai penjuru dunia berikut ini. Yang pertama, memanjangkan leher suku Karen, Thailand. Tradisi unik pertama datang dari suku Karen di Thailand. Tradisi memanjangkan leher ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh masyarakat yang kini menetap di Bantong Luang di Thailand bagian utara. Wanita di suku Karen sendiri percaya bahwa penampilan mereka akan semakin cantik apabila leher mereka semakin panjang. Tidak pelak jika wanita di suku tersebut menggunakan cincin kuning di lehernya. Pemasangan cincin yang melingkar di leher tersebut dilakukan kepada perempuan sejak ia berusia 5 tahun. Pemasangan cincinnya akan bertambah seiring bertambahnya usia dan harus digunakan seumur hidup. Omed Omedan Denpasar, Indonesia Dengan budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke, pantas saja jika Indonesia memiliki banyak tradisi unik dari banyak masyarakat adat yang menghuni 34 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Bali. Salah satu tradisi unik yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan adalah Omed Omedan. Tradisi ini sendiri biasanya digelar selama sehari setelah pelaksanaan catur berata penyepian. Tradisi yang digelar di desa Pakraman Sesetan, Denpasar ini dilakukan secara masal oleh pemuda-pemudi desa tersebut secara masal di tengah siraman air. Tradisi ini pun memiliki pakem dalam pelaksanaannya. Kopers Hill Cheese Rolling NWK Brockworth, Inggris Tradisi unik tidak terjadi hanya di negara-negara yang masih kuat akan kepercayaan zaman dulu, negara maju seperti Inggris pun memiliki tradisi unik yang biasa diselenggarakan setiap tahunnya. Nama dari tradisi tersebut adalah Kopers Hill Cheese Rolling NWK. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Brockworth, Gloucestershire di Bukit Kopers Hill pada saat liburan musim panas. Walaupun sempat dibatalkan pada tahun 2009 karena alasan keselamatan, tradisi ini akhirnya tetap berjalan hingga sekarang. Bahkan, partisipannya pun tidak datang dari warga lokal saja melainkan dari berbagai negara di dunia. Tradisi Cimburi Jadat Zenika, Bosnia dan Herzegovina Penggemar sajian telur orak-arik di seluruh dunia pasti akan dimanjakan saat mengunjungi Bosnia dan Herzegovina. Bagaimana tidak, negara kecil yang berlokasi di selatan benua Eropa ini punya tradisi unik saat musim semi-tiba, yakni makan telur orak-arik bersama. Wisatawan bisa dengan mudah menjumpai tradisi ini di kota Zeneca, Bosnia. Rakat Bosnia dan Herzegovina memang sudah lama meyakini filosofi telur, yang dianggap jadi simbol kehidupan yang baru. Telur menandakan musim baru akan segera dimulai, yakni musim semi. Saat Cimburi Jadat dimulai, para penduduk setempat akan memasak telur orak-arik dalam jumlah besar. Telur yang sudah matang bisa dimakan siapa saja, termasuk wisatawan, secara cuma-cuma. Biasanya, tradisi ini dilakukan di tepi sungai setiap bulan Maret pada musim semi. Wisatawan mancanegara juga turut berpartisipasi dalam festival mengasyikkan ini. Lalu, panci raksasa dikeluarkan. Setumpuk telur dipecahkan di atasnya, dan seluruh peserta berpartisipasi mengorak-ariknya. Ramai dan gembira. Festival yang sudah dirayakan selama ratusan tahun ini, membuat warga berkumpul bersama, menikmati makanan yang seragam, sembari menunggu fajar pertama di musim semi. Menu Patani, India Apabila membahas sebuah tradisi kecantikan dari berbagai belahan dunia, tentu tak akan ada habisnya. Luasnya dunia ini menghadirkan beragam keunikan di dalamnya, terutama dalam aspek kecantikan itu sendiri. Beda budaya, beda pula ritual dan standar kecantikannya. Salah satu keunikan dari tradisi kecantikan dunia ini dimiliki oleh suku Apatani yang terletak di dataran tinggi Apatani, Arunachal Pradesh, India. Para perempuan dari suku Apatani di India ini terkenal dengan dekorasi hidung mereka yang tidak biasa. Iya, mereka menyumbat kedua lubang hidung dengan tipei sebuah gumpalan tinta hitam yang dicampur dengan lemak babi dan butiran halus aram. Sejarah dibalik penggunaan tipei oleh perempuan Apatani ini terbilang menyedihkan. Konon, perempuan-perempuan Apatani memiliki kecantikan yang luar biasa, bahkan paling cantik dari seluruh suku yang ada di India. Namun sayang, kecantikan mereka sering membawa malapetaka. Mereka sering diculik oleh suku-suku tetangga untuk dijadikan istri. Kini, tradisi memakai tipei masih bisa ditemukan pada perempuan-perempuan tua Apatani yang memang menjadikan hal tersebut sebagai identitas mereka. Generasi muda tak meneruskan tradisi ini karena menjadi pemandangan yang aneh bagi mereka untuk ke kota mencari pekerjaan dalam tampilan wajah yang tak biasa. Famadihana, suku Merina, Madagaskar Warga suku Merina di Madagaskar sangat menghargai leluhur mereka. Ikatan mereka dengan leluhur atau anggota keluarga terdekat yang sudah meninggal tak berhenti sampai di permakaman saja. Suku Merina memiliki ritual unik nan sakral bernama Famidihana atau pembalikan tulang yang dilakukan oleh beberapa kelompok etnis di Madagaskar. Orang Malagasy percaya nenek moyang mereka berfungsi sebagai perantara antara manusia dan Tuhan serta memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam peristiwa di bumi. Dalam ritual ini, suku Merina menggali sisa-sisa leluhur mereka untuk perayaan sekaligus reuni keluarga. Ritual sakral ini terjadi setiap 5 hingga 7 tahun. Sejumlah kerabat yang telah meninggal dikeluarkan dari makam leluhur. Anggota keluarga yang masih hidup dengan hati-hati mengganti pakaian mayat dan membungkusnya dengan kain sutra segar. Perayaan dimulai dan para tamu minum, mengobrol, dan menari dengan leluhur mereka. Tepat sebelum matahari terbenam, mayat-mayat itu dengan hati-hati dikembalikan ke makam dan dibalikan. Ruang bawah tanah kemudian ditutup selama 5 sampai 7 tahun ke depan. Banyak kelompok etnis di Madagaskar mempraktikan perpaduan agama Kristen dan kepercayaan tradisional, tetapi mereka tidak percaya surga atau neraka. Bagi kepercayaan suku Merina, orang mati tidak pindah ke kehidupan berikutnya tetapi tetap berada di tanah orang hidup sampai tubuh mereka benar-benar membusuk. Jadi, ritual ini dilakukan untuk mempercepat pembusukan jasad. Mayat-mayat dikubur bersama hadiah uang dan alkohol dan ditempatkan terbalik untuk menutup siklus hidup dan mati. Pertama kali jenazah dikeluarkan dari makam harus dituntun kaki terlebih dahulu. Namun begitu famidihana selesai maka tulang-tulangnya harus dikembalikan dengan kepala terlebih dahulu karena tulang-tulang tersebut dianggap hidup di dunia baru. El Colacho Castrillo de Mursia, Spanyol Beralih lagi ke benua Eropa, kamu bisa menyaksikan tradisi unik lainnya di negeri Matador, Spanyol. Tradisi yang dimaksud bok adalah El Colacho atau tradisi lompat bayi. Tradisi ini sendiri biasa dilakukan pada bulan Juni setiap tahunnya di desa Castrillo de Mursia, Spanyol. Kata Colacho, sendiri berarti setan dalam bahasa Spanyol. Setan tersebut dimaksudkan kepada si pelompat bayi. Jadi, pada tradisi El Colacho, ada seorang pria yang akan melompati 5 hingga 6 bayi yang masih berusia 1 tahun. Bayi-bayi tersebut diletakkan berbaring di atas matras di jalan raya. Meletakkan Piring Pada Bibir, Suku Mursi, Etiopia Tradisi unik berikutnya ini berasal dari Etiopia. Bisa dibilang tiap masyarakat adat memungkinkan untuk memiliki standar seorang perempuan atau wanita disebut cantik. Suku Mursi di Etiopia pun memiliki hal tersebut. Bagi suku tersebut, semakin lebar bibir seorang, maka hal tersebut justru membuat orang tersebut semakin indah untuk dilihat. Tidak heran jika orang-orang di suku Mursi menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat atau kayu untuk dipasang di bibir. Ukuran piringnya sendiri bervariasi mulai dari 4 hingga 25 cm. Menajamkan Gigi Mentawai, Indonesia Tahukah kamu tradisi gigi runcing pada wanita suku mentawai ini sudah ada sejak zaman dahulu? Bayangkan wanita dewasa suku mentawai harus mengalami kesakitan saat giginya diruncingkan tanpa dibius. Pasti sangat sakit, ya. Namun, wanita suku mentawai ini harus melakukan ritual ini agar diakui sebagai wanita dewasa yang cantik. Semakin runcing gigi wanita dewasa, semakin cantik dan menawan wanita-wanita tersebut. Jadi, jangan heran jika tradisi kerik gigi sangat dinantikan oleh wanita-wanita di suku mentawai. Namun, kini tradisi ini tidak lagi menjadi suatu kewajiban yang dilakukan para wanita di mentawai. Yang masih melakukan tradisi ini adalah istri orang yang dihormati di kalangan masyarakat mentawai. Tradisi meruncingkan gigi biasanya dilakukan saat seorang wanita mentawai akan menikah. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar kecantikan. Wanita suku mentawai memiliki kepercayaan turun-temurun bahwa dengan meruncingkan gigi, tubuh dan jiwa mereka dapat terjaga keseimbangannya. Proses adat tradisi gigi runcing ini nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Prosesi ini hanya bisa dilakukan oleh ketua adat suku mentawai. Alat yang digunakan adalah sebilah perangkat dari kayu atau besi yang sudah diasah sampai tajam. Ketika ketua adat mulai prosesi meruncingkan gigi, ketua adat melakukan proses meruncingkan satu gigi sekitar waktu 30 menit tanpa istirahat. Gigi akan berbentuk runcing mirip seperti gigi taring. Untuk menahan rasa sakit saat proses pengerikan gigi, wanita dari suku mentawai biasanya menggigit pisang yang masih mentah dan keras. Setelah menyelesaikan pengerikan satu gigi, wanita yang dikerik giginya nggak diberi waktu untuk beristirahat lama. Mereka hanya bisa menghela nafas dan melanjutkan lagi prosesi pada gigi selanjutnya. Nah, bagaimana menurut sahabat mengenai tradisi gigi runcing yang dilakukan wanita dewasa suku mentawai? Apakah kamu mau mencoba melakukan tradisi unik ini? Tato Badan, Suku Kalinga, Filipina Tradisi unik terakhir yang sudah saya rangkum berada di Filipina. Suku Kalinga yang menetap di Pegunungan Cordillera di Provinsi Kalinga, Luzon. Suku tersebut memiliki tradisi unik yaitu menato tubuh seperti halnya yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan. Proses menato tubuhnya dilakukan dengan cara dipukul dengan kayu pemukul. Sedangkan untuk tintanya, tinta untuk tato tersebut terbuat dari gula dan jelaga. Tiap tato yang dibuat memiliki maknanya masing-masing. Misalkan saja buat para wanita, tato diibaratkan sebagai sebuah perhiasan. Wanita suku Kalinga yang sudah ditato, artinya sudah siap untuk menikah. Tato yang ada di tubuh mereka menambah kecantikan dan membuat para pria jatuh hati. Bahkan, jika ada wanita dewasa yang gak mau menato tubuhnya, maka gak ada pria yang mau menikahinya. Sementara untuk para pria, tato merupakan simbol kejantanan dan kebanggaan. Biasanya para pria menato bagian perut hingga dada, lengan, dan punggung mereka. Semakin banyak tato yang ada di tubuh mereka, maka semakin tinggi pula status pria di suku Kalinga. Bagaimana menurut kamu? Tato gak melulu dianggap jadi hal yang negatif, bahkan di beberapa tempat ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Nah itu tadi, tradisi unik masyarakat adat di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe biar channel ini terus berkembang biar bisa menambah wawasan dan menghibur sahabat-sahabat semua.